Sampai jumpa di video selanjutnya Saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencelah orang tua kita Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di depan, di hadapan orang tua kita Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak Di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal Mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mal, mungkin dimanapun Karena kita kecewa kepada orang tua kita lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anak yang dulu sering dia gendong Anak yang dulu dikecup keningnya, tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah Dengan sombong dia membentak orang tuanya, dengan sombong dia memarahi orang tuanya tanpa pernah peduli Dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibu Ingat adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah tidak stabil emosinya, pernah mengalami masa-masa sulit Saya kira semua kita pernah mengalami masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita dan dia tidak pernah mengatakan dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita, dia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya Apalagi ibu kita, apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, tidak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya Ingat adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita, lalu coba baca perintah Allah Sehingga pantas jika Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada anak, sesuai apapun dia Ahli tahajud sekalipun, tinggal di mazl haram sekalipun Kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya salah satu dari mereka atau keduanya tumbuh atau hidup bersama kalian dalam tanggungan kalian Maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang menyakiti uffin Allah larang kita untuk mengatakan itu Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun Kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua Daripada kita menjadi ahli ibadah, tetapi kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang tua kita Kalimat-kalimat-kalimat ini ada Kalimat-kalimat ketika seorang anak tidak mau mendengar ucapan nasihat dari orang tuanya Dia berpaling, maka itu adalah kalimat uff Dia tidak mengabaikan apa yang diucapkan oleh orang tuanya adalah kalimat uff Orang tuanya belum selesai berbicara, dia sudah pergi, itu adalah kalimat uff Orang tuanya memberikan usulan, tetapi bagi dia itu sesuatu yang tidak penting, maka itu kalimat uff Semua kalimat mengabaikan yang menyakiti perasaan orang tua kita adalah kalimat uff Uff Sedangkan walatan haruhuma adalah kalimat seorang anak yang merasa lebih benar daripada orang tuanya Kalimat sombong, kalimat yang seorang anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya Atau bisa jadi orang tuanya melakukan satu kesalahan kecil, lalu anaknya melarang orang tuanya melakukan kesalahan itu Ibu jangan malu-maluin saya di depan umum Ayah, ayah gak usah seperti itu Melarang orang tuanya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak pantas, itu termasuk walatan haruhuma Jangan larang dia, biarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki selama itu bukan dosa besar Bahkan apalagi urusan-urusan sepele di rumah tangga kita Mungkin dia melakukan sesuatu yang gak berkenan bagi kita Katakanlah misalnya dia memakai baju yang menurut kita tidak selalu pantas Katakanlah dia beradab dengan adab yang tidak terlalu kita senangi Jangan larang dia, tetapi ajaklah dia bicara yang baik-baik Jangan pernah melarang dia melakukan sesuatu yang membuat dia merasa disalahkan Yang membuat dia merasa sensitif Karena semua itu masuk walatan haruhuma Terus apa yang harus kita lakukan? Wakullahu ma'kawulang karima Katakan kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia Bagaimana ucapan yang mulia? Disertai dengan senyum dari anaknya Dengan suara yang lemah lembut Dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya Itulah kawulan karima Tapi kalau kita mengucapkan kalimat yang paling benar sekalipun Bahkan tentang perintah Allah sekalipun Kita bilang kepada orang tua kita Atau kita larang orang tua kita dari berbuat satu kesalahan Misalnya ibu kita membicarakan tentang orang lain Dia menggibah karena dia tidak paham bahwa itu dosa Dia menggibah, dia tidak pernah ngaji seperti kita Karena gak punya waktu sebanyak kita Dia sibuk mengurus kita Suatu saat dia menggibah tentang saudaranya, tentang keluarga, tentang orang lain Maka jangan larang dia dengan cara yang membuat dia merasa sakit hati Membuat dia merasa tersinggung Walaupun dia salah dan kita yang benar Kita mengatakan kalimat yang baik Yaitu kalimat yang Ibu jangan menggibah orang lain Ibu itu dosa besar dan seterusnya Buat dia sedih Itu termasuk walatan haruma Terus apa yang harus kita katakan? Katakan kawulan karima Pilih kalimat yang paling baik Yang bahkan belum pernah kita ucapkan semasa hidup kita Bahkan kepada pacar kita, istri kita, suami kita Orang yang paling kita cintai pun Kita belum pernah katakan kalimat sebaik itu Katakan itu kepada orang tua Mereka lebih berhak dapat kalimat yang terbaik dari anaknya Siapa suami kita? Sehingga kita memilih kata-kata yang paling santun untuknya Tapi kita tidak menyedekahkan kata-kata itu untuk orang tua kita Siapa istri kita? Pengorbanan apa yang sudah diberikan istri kita? Dia hanya datang dalam kehidupan kita? Karena melihat situasi kita, melihat diri kita, melihat kepribadian kita Hasil dari perjuangan orang tua kita Harta kita yang sudah mapan Pekerjaan kita yang sudah jelas Kemudian penampilan kita yang menarik Semua ini hasil pengorbanan orang tua kita Lalu istri kita mengambil manfaat darinya Siapa dia untuk kita lebih dahulukan daripada ayah ibu kita? Apalagi orang yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita Tidak ada hubungan apapun selain pertemanan Yang kemudian kita menyebutnya sebagai kekasih kita Apakah dia lebih berhak mendapatkan kaulang karima daripada ayah ibu kita? Makanya Allah mengatakan Selalu tersenyum ketika berbicara kepada orang tua kita Bahkan dalam kondisi ketika kita tidak nyaman perasaannya Dalam kondisi kecewa sekalipun Dalam kondisi tersinggung sekalipun Kita berhak untuk tersinggung Tetapi kita tidak berhak untuk mengekspresikannya di hadapan orang tua kita Wajar manusia tersinggung Wajar manusia kecewa Tetapi kita tidak berhak sama sekali Mengekspresikan kekecewaan itu di hadapan orang tua kita Kenapa? Allah katakan Jangan tunjukkan bahasa tidak senang kalian kepada mereka Apalagi kalau orang tua kita sudah mulai pikun Banyak kesalahan yang dia akan lakukan Dia datang kepada kita Kita punya budaya di keluarga bersama istri kita dan anak-anak kita Dia datang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya di rumah kita Kalau ayah kita seorang laki-laki yang perokok misalnya Maka dia merokok di seberang tempat Lalu dia tidak pakai asbak Dia buang untung rokoknya Atau mungkin debu dari rokok itu di mana-mana Karena kita merasa bahwa rumah kita tidak punya budaya seperti ini Kita marah kepada orang tua kita Tetap jangan marahi dia Wala tanhar huma Jangan celah dia Jangan marahi dia Kata Allah SWT Walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun Ibu kita juga demikian Mungkin dia sering tersinggung dengan menantunya Yaitu pasangan kita Dengan suami kita Dengan istri kita Tetap walaupun ibu kita yang salah Jangan kita menghardik dia Wala tanhar huma Tetapi kita minta istri kita Suami kita untuk lebih bersabar kepada mertuanya Walaupun yang salah adalah Mertua Itu yang Allah maksud Wala tanhar huma Jangan pernah Jangan abaikan apa yang dia ucapkan Jangan celah dia Walaupun dia berbuat kesalahan Tetapi Wakullahu makaulam karima Ucapan yang paling baik Yang sekali kita ucapkan Membuat hati orang tua kita Merasa bahagia dan senang Orang tua kita Memang kadang butuh Nafkah dari anaknya Tetapi itu bukan yang terpenting bagi mereka Memang kadang mereka telpon kita di akhir bulan Meminta dikirimin uang Tetapi itu bukan yang inti dalam kehidupan mereka Yang paling mereka rindukan dari anaknya adalah Ketika anak itu bisa datang Mencium tangan orang tuanya Tersenyum kepada orang tuanya Diam ketika orang tuanya bicara Sangat santun terhadap orang tuanya Melebihi santunnya dia kepada seorang Yang paling dia hormati diantara manusia Kepada seorang ustad yang dia kagumi Kepada seorang atasan yang dia hormati Kepada seseorang yang dia segani Karena kebijaksanaannya Karena kearifannya Maka orang tua lebih jauh Lebih penting dari mereka semuanya Mereka semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!